Berapa banyak kasus yang terjadi terkait dengan pemain? Kalau satu pemain itu satu kasus banyak ya Seribu mungkin ada lagi Kalau sudah dari 2008 Cuman ya paling banyak Ini hubungan API dengan PSSI seperti apa? Ya membaiknya di 2016 Karena sudah diakui melalui Kongres di Bandung waktu itu Ketua umumnya masih Pak FIFA pun juga Vipro bukan sebagai anggota Dia sebagai partner tapi Kalau hubungan API dengan klub seperti apa? Dalam hirarki organisasi API? Ya karena memang kami observer PSSI sekarang Mungkin hanya 5 atau 6 tim yang lunas Sisanya itu belasan tim itu masih nunggak Dikompare dengan sekarang 18 tim mungkin tahun lalu Aja 2002-2003 itu hanya satu tim yang berlaku Ini lemah secara hukum gitu kan Mau undang-undang ETA semacam apa yang mau diberlakukan Karena sudah ada yang surat panggilan polisi Dengan waktu yang cepat seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola Bersama saya Akmal Marhali Bicara Bola Bicara Fakta Di sini kita mengungkap hitam putih Sepak bola Indonesia Tentunya dengan harapan ke depan Sepak bola kita lebih banyak prestasinya dibanding masalahnya Kita tahu bersama bahwa sepak bola adalah permainan Sebelas lawan sebelas lapangan Walaupun ada pemain cadangan juga dan ada penonton Tapi subyek dari sepak bola adalah pemain Namun belakangan di sepak bola kita ini Pemain justru menjadi obyek plus penerita Jadi obyek penerita obyek yang sangat-sangat memprihatin sekali Dengan berbagai kasus yang dialami Dan juga berbagai problem-problem yang terjadi Baik di lapangan maupun di luar lapangan Ada asosiasi pemain profesional Yang merupakan rumah besar dari Pemain-pemain profesional sepak bola Indonesia Dan hari ini kita hadirkan langsung CEO dari asosiasi pemain profesional Indonesia Mas Hardika Aji Selamat datang mas Terima kasih Mas saya tahu bahwa Apa namanya Asosiasi pemain profesional Indonesia ini kan dibentuk Sekitar Mei 2008 gitu Saya ingat saya gitu kan Dan sudah mengalami berbagai macam Guncangan lah istilahnya Dengan berbagai problem yang dihadapi oleh Para pemain di lapangan Baik itu urusan gaji Bullying Perkelahian di lapangan Dan lain sebagainya Termasuk soal keselamatan-keselamatan pemain Pertanyaan saya yang pertama mas Ini sekarang Dengan adanya Liga 1, Liga 2, Liga 3 Ada EPA juga Sudah berapa sih yang terdaftar di api Sebagai anggota asosiasi pemain profesional Indonesia Oke Kalau angka pastinya Saya lupa Cuman di atas 800 800 ya Dengan karena Sejak 2018 itu Kita Keanggotaan itu di audit lah Karena Permintaan Atau perintah langsung dari Pusat kita Vipro Untuk diaudit oleh Kantor akuntan publik Yang terafiliasi dengan global KAP Jadi Ya kan kalau Akun tinfong Banyak lah disini Cuman ini yang harus punya Terafiliasi dengan Luar seperti Kalau Boleh nyebut nama Kayak PWC BDU dan lain-lain Jadi since 2018 Kita selalu di audit Jadi hasil itu Hasil dari audit mereka Tahun ini belum keluar Yang 2023 Karena masih proses Kita deadline itu Biasa 14 Februari Tahun lalu 800 sekian Saya angkanya lupa Apa sih yang kemudian Menjadi kriteria dalam audit itu Apa Karena Apa namanya Jam tampil Atau kemudian Faktor apa yang kemudian Orang terdaftar Kemudian tidak bisa Menjadi anggota Oh gak ini Pendaftarannya sukar oleh aja Jadi ketika mereka ingin menjadi member Ya mereka mendaftarkan Cuman Kalau saya bisa bilang Lebih dari 50% Itu daftar ketika ada masalah lah Ini masalah dong Jadi anggota dulu Nah baru daftar Nah ini kan problem Yang dihadapi oleh Pesebak bola kita Ada rumah besarnya Harusnya rumah besar ini Dimanfaatkan Dan kesempatan ini memang Saya ingin memperkaya literasi Sekaligus mengedukasi Kepada para pemain Makanya saya hadirkan CEO AP disini Untuk kita jadikan Asosiasi pemain profesional ini Sebagai rumah Bersama para pemain Sehingga kalau ada problem Baik yang seneng Maupun yang susah Kita bisa hadapi Bersama-sama Mas Aji Apa kendala yang kemudian Membuat pemain Enggan gitu kan Enggan Atau dalam tanda kutip Tidak begitu Semangat untuk Bisa menjadi anggota AP Kalau dulu ya Mungkin kita ngomong Sebelum era 2015-16 itu Pasti ada ketakutan lah Apalagi saat era dualisme Sekatnya dibilang 2008 dimulai Habis itu dualisme 2011-12 Habis itu 2015 Ada band FIFA Nah di era-era itu Mungkin pasti ada ketakutan Ada ancaman Adanya Karena PSSC waktu itu Membuat Asosiasi pemain Tandingan lah Betul Nah akhirnya Dipecah belah disana Tapi ketika ada band Dari FIFA 2012-2016 FIFA turun tangan Kesini Dudukin bareng AP-PSSC Untuk mengakui AP-PS sebagai The One and Only Asosiasi pemain Yang untuk pemain profesional Kalau sekarang mungkin lebih kepada Ini habit aja Entah habit manusia Atau orang Indonesia Ketika belum pada masalah Mereka merasa Belum perlu gitu loh Apapun itu kadang gitu Kan nantara jadi Toh juga kenal Nantinya kalau menjadi anggota Kalau lagi ada masalah Nah kebanyakan seperti itu Makanya beberapa Kita berikan sekarang Ada program-program Yang tidak hanya Ngomongin masalah kasus Tapi juga secara Entertainnya Kita kerjasama dengan Brand Sehingga pemain Dapatkan diskon Ketika member Tawarannya kedua Program-program Seperti kita Menawarkan beasiswa Menawarkan diskon Untuk sekolah Dan juga Program-program Misalnya Bikin pelatihan Tentang Kemana ada public speaking Atau juga Pelatihan tentang kesehatan First aid dan lain Jadi lebih Tindakan pertama Pada kecelakaan di lapang Saya pernah lihat itu kan Apa namanya 2021 kita bikin 2021-2022 2021 pasca kasus Tragedi Keeper Dari Pasila Lamongan Kero Huda kan Kemudian Belakangan juga Banyak pemain-pemain Yang collab di lapangan Karena benturan Dan sebagainya Sehingga kemudian Edukasi ini penting sekali Dan sangat bermanfaat sekali Nah apa yang kemudian Membuat Apa namanya Api gak ada keinginan Untuk jemput bola Misalnya ke klub-klub Untuk kemudian Mengajak Pemain bola Yang belum terdaftar Untuk terdaftar Dulu ya Tapi sekarang sih Karena angka 800 itu Saya rasa Liga 1 90% ke atas lah Untuk kuda member Mungkin yang belum Pemain asing Karena hampir setiap tahun Selalu berganti Dan kita Take time lah Untuk nyamperin Pemain asing yang Tidak domisinya Jakarta Atau area Jakarta Paling hanya itu-itu saja Atau Liga 2 yang naik Untuk Liga 2 sih Sudah cukup lumayan 50% lebih Karena ya Kasusnya paling banyak Jadi tanpa kita Jemput bola pun Mereka datang Beda dengan dulu Kita harus visit Sekalian macam Kalau sekarang sih Lebih kepada Diam di tempat aja Udah banyak Itu 800 Tempatnya lebih Renewal-renewal aja Dan Posibilitinya mungkin Dalam waktu dekat Jika memang Ada Liga 2 sudah cukup Di Liga 3 Kita memang belum bisa Jemput bola secara Lebih maksimal Karena Kopnya banyak Jangkaunnya besar Kasusnya banyak Tapi kita memang Terbatas di Resources Dan SDM sih Jadi Sekarang memang Yang lagi masalah Dan memang Kita bisa handle secara Full Di Liga 2 Liga 1 Relatif lebih aman Lalu Liga 3? Banyak banget Kita sedikit Lebih aktif pasif Sangat aktif Di Liga 2 dulu Jadi buat Teman-teman sekalian Yang belum terdaftar Di asosiasi pemain profesional Saya secara pribadi Akmal Marhali Menyarankan Untuk kawan-kawan semua Mendaftarkan Sebagai anggota Karena ini penting Karena berbagai Problem sepak bola Kita kadang-kadang Tidak kita duga Dan Api akan menjadi Ya rumah besar Buat para main bola Walaupun kemudian Jarak jauh Tapi Apa namanya Ini menjadi Modal penting Agar pesepak bola Kita semuanya Punya satu visi yang sama Untuk memajukan Sepak bola Indonesia Dan yang pasti Apa namanya Apabila ada hal-hal Yang berkaitan dengan Pemainan sebagainya Api bisa memberikan Bantuan Baik itu Saran maupun juga Bantuan hukum ya Kalau kemudian Ada kasus-kasus Mas Haji Sepanjang 2008 Sampai sekarang Berapa banyak Kasus yang terjadi Terkait dengan pemain Kalau satu pemain itu Satu kasus Banyak ya Seribu mungkin ada Lagi ya Sudah dari 2008 Cuman ya Paling banyak 90% ya Kontraktual case Tadi minat Sedera Atau mungkin juga Karena Gaji tidak dibayar Lebih kesan Cuman kalau Satu kasus Dianggap satu pemain Itu banyak Seribu kayaknya Sudah ada Ada gak yang Ngelaporin kasus rumah tangga Ada 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 Ya tapi itu di luar konteks Yang member lah Kalau member Yang kita kasih benefit Yang kontraktual Ketika di luar itu ya Hal-hal yang memang Butuh bantuan hukum Ya secara Private kita kasih Tapi Tidak sebagai Keuntungan member Kasus Paling banyak Kasus apa Kontraktual Apakah kasus ini Semua udah Terselesaikan Atau belum Kalau Saya narik Sejak 2018 Saya bisa bilang Hampir semua Selesai lah Mungkin beberapa Yang klubnya Dekasi ke Liga 3 Itu yang butuh Effort aja Cuman memang NgePR ini Yang sebelum era 2014 itu Karena Format kita kan Berubah-berubah ya Dulu Divisi utama Itu 60 tim Kalau gak salah Terus tiba-tiba Sebagian besar Langsung ketiga-tiga Ada yang bubar Dan segala macam Atau klubnya Pecah Itu yang sulit Yang sebelum 2015 Memang Saya gak bisa Kalau kos itu Banyak banget Yang gak selesai Tapi kalau yang Setelah pas Ke FIFA 2017 2018 2018 Kesini sih Saya bisa bilang Hampir 90% Itu selesai semua Hanya tunggu waktu Ini hubungan Api dengan PSSI Seperti apa Ya membaiknya Di 2016 2016 Karena sudah diakui Melalui kongres Di Bandung Waktu itu Ketua umumnya Masih Pak Edi Ramayadi Sekiannya Pak Adi Willington Waktu itu Tapi kenapa Api tidak pernah Memakai haknya Sebagai anggota PSSI Dalam pemilihan Ketua umum PSSI Waktu itu sempat Ada dua kali opsi lah Waktu saya belum masuk Di awal 2011-2012 Opsi mana nih Plus juga di 2016 Saat itu Ada Perbincangan Atau bahkan mungkin Offering untuk menjadi member Dan lain-lain Cuman kami memilih Dari di luar Untuk menjaga dependensinya Agar jaga independensi ya Memang kami Kongres selalu hadir Sejak 2019 Sudah 8 tahun Tapi sebagai observer aja Jadi tidak punya hak suara Iya padahal Sebenarnya dalam Statuta FIFA itu Ada asosiasi pemain Yang punya hak suara Tapi AP tidak mengambil itu Untuk menjaga independensi Sekaligus Menjaga kemitraan Dengan PSSI Agar berjalan Apa namanya Bisa Check and balance ya Antara kebijakan-kebijakan PSSI dengan Kebijakan-kebijakan pemain FIFA pun juga Vipro bukan sebagai Anggota Dia sebagai partner Tapi ada keterlibatan Besar Vipro Di dalam ditempatkan Di tempat-tempat strategi Seperti komite pemain Dimana Dan ketika membuat Suatu grup diskusi Selalu terlibat Atau mungkin ada bagian Sebagai komite apa Yang memang Menjadi incarsis sana Atau development program Football dan lain-lain Lebih kesana Tapi sebagai member Juga enggak Hanya sama Di undang Atau terlibat Dalam kongresnya FIFA Bagi observer Dan terlibat Dalam setiap pengambilan Keputusan Tapi bukan di level Untuk voters Atau voting Di statuta Tapi berbagai kebijakan Terlibat Nah kita Masih sebatas Sebagai observer Dan hanya sebagai Partner diskusi Sibu mengambil kebijakan Yang sifatnya adalah Strategik Tapi sering Api selama ini Diajak diskusi Atau tukar pikiran Dengan PSSI Sering sih Enggak tahu ya Mungkin kalau ada masalah Diajak ngobrol Kalau dari awal Sejarah Kan baiknya kan Setiap apa Setiap Mau awal musim Atau apa Itu kan ada Apa namanya Ada kebijakan Yang diambil Misalnya oleh Exo PSSI Dalam hal ini Misalnya bidang Pemain dan sebagainya Untuk berdiskusi Sebelum mengambil Atau membuat Regulasi-regulasi Kompetisi Kan itu akan Membuat regulasi Ini menjadi lebih sempurna Kan kalau kemudian Banyak pihak Yang terlibat Apalagi pemain kan Aktor nomor satu Di sepak bola Jadi belum ada ya Ke arah sana Untuk Untuk kemudian Misalnya awal musim Asosiasi pemain Diajak diskusi Untuk Bersama-sama Membuat Regulasi kompetisi Misalnya Agar lebih Lebih sempurna lagi Harapan sih besar Cuman belum sampai Lebih kepada Masih informasi Dan ini Mengharapkan sih Next Harusnya terlibat di sana 2024-2025 Perlu untuk Kemudian Api diajak Berdiskusi Terkait dengan regulasi Karena bagaimanapun Pemain Adalah Bagian dari Terpenting dari Sepak bola Mas Haji Yang kemudian adalah Kalau hubungan api Dengan klub Seperti apa Dalam hirarki Organisasi api Ya Karena memang Kami observer PHS sekarang Jauh lebih diterima lah Mungkin Saat kita mau visit Lebih Ketika memang Waktunya tepat Dan Martin kan Beberapa kali Apalagi zaman covid itu Apalagi after kanjuruan Juga Mepet tuh pertandingan Nah itu Mungkin beratnya Kalau mepet pertandingan Jam pertandingan Tapi kalau memang Masih seperti sekarang Normal-normal aja Seminggu sekali Rasanya sangat Open Baik Bertemu informal Baik kita mau visit Itu bisa kapanpun Yang penting janjian Mau presentasi Mau bikin program Atau bahkan sekedar visit Mau memberikan Kan kita punya program Penghargaan Indonesia 11 Buat pemain Mau sekedar Jadi kita kasih hadiahnya Itu dulu Kalau zaman dulu itu Ngubunginnya pemainnya aja Ketemu dimana Kita bikin simbolis Kalau sekarang Langsung direct di lapangan Saat mereka latihan Dirayakan oleh teman-teman semua Dan pelatih Beberapa kali Bahkan kalau memang Hubungan yang baik Dengan klub Langsung di stadion Saat pertandingan Jadi Sudah sejauh itulah Hubungan dengan klub Jadi Komparasi aja sama dulu Ya itu Ya 2010 kan Kebawah itu Klub masih Didanai oleh APBD Yang lebih kebawah Dimana Pengurus-pengurus klub itu Adalah mayoritas Mayoritas Pejabat-pejabat Di daerah Yang pendekatannya Dengan pendekatan Kekuasaan Nah sekarang kan Sudah disebut Sebagai era profesional Tapi ada gak Klub-klub yang pendekat Dalam tanda kutip Pendekatan kekuasaan Kalau kemudian Diajak berdiskusi Dengan APBD Pasti masih Karena kan kita Ngeliat aja 18 plus 28 Ini kan Pemiliknya juga Beberapa juga Masih pejabat sana kan Nah mau gak mau Treatmentnya juga Masih mirip Meskipun Sudah dibalut Dengan rasa profesional Ada yang Lewat perusahaan Lewat BUMD Dan lain-lain Cuman Perasaan itu Pasti masih ada Dan masih ada Apa ya Treatment yang Merasa bahwa Cukup Bukan di tekanan Cukup merasa Oh ini yang punya adalah Boss Atau pejabat Di kota tersebut Nah itu Tanpa kita Menutupi Kelihatan Pemiliknya adalah Gubernur sana Wali kota sana Atau Bupati Bupati atau DPR Di wilayah sana Itu masih ada Dan kelihatan jelas Artinya Ada juga yang kemudian Pendekatan kekuasaan Kan lebih berat Gue pemilik sini loh Lu siapa Yang semacam itu Masih ada Atau ada juga Masih ada gitu Tekanan-tekanan Yang diberikan ke APB Untuk kemudian Kalau ada kasus Ke APB nya sih Kita tetap kuping aja lah Mau dengan cara Dihujak atau Dikritik seperti apa Selama kita masih bisa Ngajak diskusi Ayo ngobrol Tapi kalau memang susah Diajak diskusi Sudah Kita yang penting Sesuai Stuck under roll aja Pemain sih pasti ada lah Karena Wilayah kita Kepulauannya begini Kita gak bisa tahu Apalagi dengan teman-teman kita Di barat sampai timur Seperti apa Kita gak bisa kontrol Kalau masih pulau Jawa doang Enak lah Komunikasi juga lancar Sijal juga masih bagus Ataupun Intensif Intensitas kita Untuk ngobrolnya masih banyak Kalau yang di luar Sangat sulitnya begitu Jadi Pasti masih ada Ditanyakan kemainnya Saya yakin sih Kalau mereka mau jumpa Masih merasa itu Meskipun Tidak sebesar dulu ya Apa namanya Sekarang kan Kalau dari 2008 Sampai sekarang Tahun berapa Yang kemudian Kasus ya Terkait dengan kontrak itu Paling sedikit Paling sedikit Susah Karena kita Empat tahun terakhir Ada covid sama kan juruhan Itu kasus banyak Mungkin sebelum itu ya 2018 2019 Itu relatif Bahkan sih Kalau Liga 1 Hitungannya Dua tiga timnya Udah cukup banyak Dan Gak mungkin lebih dari situ Dari 2018 2019 Dan sebenarnya Covid pun Klub Liga 1 Relatif bisa berkomunikasi Dan membuat kesepakatan Dengan pemain Apapun itu Ada yang full Ada yang dibayar belakang Ada yang dipotong Dengan sepakat Relatif Gak nyampe tiga tim lah Susah sekarang Yang agak lumayan banyak Tahun ini Sekarang ya Apa namanya Prosentasenya berapa Mas Haji Tiga dua kali banyak Tiga tim Di Liga 1 ya Banyak Karena saya mau meng-compare Ketika saya join APP 2014 Itu 24 Atau 22 Tim ya Masih bagi dua tuh Yang persip juara Lalu persipura Kalo gak salah 24 Atau 22 Itu saya Bikin Apa crosscheck Ini setelah Liga bahkan Tiga minggu setelah Liga Selesai persip juara Waktu itu langsung saya crosscheck Hanya Lima atau enam tim yang lunas Sisanya tuh Belasan tim tuh Masih menunggak Di compare dengan sekarang 18 tim mungkin Tahun lalu Aja 2002 2003 Itu hanya satu tim yang bermasalah Dari 18 Berarti 17 nya aman Nah tahun ini Kita masih tunggu ya Cuman berjalanan waktu Cukup lumayan lah Karena aku tuh sempet Saya nyeplos tuh Dengan media Sekian tim gitu Meskipun gak jemput namanya Ada gitu Justru tahun ini Yang saya gak ngerti kenapa Tahun ini justru lebih Cukup Di atas lima Tim lah yang ada masalah Bahkan tahun lalu Gara-gara Gara-gara Sorry Kan juduhan aja Mereka harus berhenti Sebulan lebih Cuman satu tim gitu Bahas soal kontrak pemain Kita lanjutkan Di sesi berikutnya Sekarang kita Soal yang lain dulu Karena ini soal yang Khususus nih Soal kontrak pemain Mas Haji Kita selain kasus kontrak pemain Kan kasus bullying gitu kan Rasialis Kemudian ejekan cacian gitu kan Yang dilontarkan kepada Para pemain Ini ada kasus nih Apa namanya Kasus yang PSM Makassar Dimana dua pemainnya Kemudian Dibully dan Di Apa namanya Di Cacimaki Di lapangan Dengan kata-kata yang Tidak Moral Dan tidak Beretika gitu kan Kemudian juga Dari kasus Ini kan Jakob Sayuri Kalau gak salah Sama pemain Fernandez nih Yuran Fernandez kan Ini Yance Iya kan Yuran Fernandez Yance Yance Sayuri Nah ini apa namanya Ketika api Waktu itu kan Sempat Kemudian menyatakan Kalau rasisme Masih ada di sepak bola Indonesia Lebih baik kompetisi Dihentikan Waktu itu Sikap PSS Seperti apa mas Membully Membully balik Ada lah Banyak-banyak Kritikan langsung Baik langsung Maupun secara Sosial media Jangan apa-apa Langsung Menghentikan Diga dan lain-lain Karena sebenernya Waktu itu kita Mengeluarkan statement Seperti itu Karena sudah bingung Kondisi Ada bullying Rasisme Bagaimana cara Penyelesaiannya Beberapa mungkin Kalau yang sempat Kita langsung Dampingi Kayak Andri Tani Terus juga Pemain persis Tantotan Itu mereka Orang-orang yang Cukup Panjang hatinya Lebar hatinya Memaafkan lah Mereka tidak mau Bermasalah Meskipun saya tahu Persis dua orang itu Sangat Bahkan lingkungan Yang cukup panas Kayak Tanto waktu itu Saya ingat banget Karena kita di Jogja Teman-teman Kalau saya sih Gak mau Gitu lah Gak lah ini Keluarga pengen minta Selesai aja Nah dua orang ini Cukup oke lah Teman beberapa ada Seperti pengen Cukup sangat Sakit hati Jadi pengen Mencoba melalui Jalur hukum Nah frustrasinya kita adalah Masih terbatas Dengan bagaimana Mekanisme pelaporan Ketika ada Hal-hal serupa Yang ingin diproses Secara hukum Kita masih tersandra Dengan adanya Kewilayahan Ketika ada pelaporan Pernah ada satu Yang mungkin Cukup Agak rame Bukan yang ini Bahkan sebelum ini Yang waktu itu Rizky Dwi masih di Borneo Ah sorry Arema Arema Domisli Jakarta Tapi dia lagi main di Jakarta Tapi abis itu Dia harus pulang ke Rumahnya Dan pindah bermain di Borneo Wilayah kepolisian mana Yang harus menerima Laporan itu Keadaan Jakarta Berarti kita Kepolda Tapi ada panggilan Berkali-kali Yang secara waktu Dan secara biaya Sangat tidak mungkin Jadi merasa Ah ini cukup sulit Ketika memproses ini Sampai selesai Nah ini yang Sebagai ungkapan Rasis tetap ada Gak mungkin Dengan tiba-tiba Rasis kita laporan polisi Rasis laporan polisi Butuh Suatu Tindakan yang lebih Ekstrim dari Federasi Ataupun negara Untuk menangan ini Sebenarnya Karena gak mungkin Ketika pemain satu Rasis Ya kan dia punya hak Untuk melapor ya Memang betul Tapi kan ini Gak selesai dengan Begitu aja Gak Gak Cepat Dan panjang Butuh ada suatu Treatment khusus Sebenarnya dari Federasi Waktu itu pengen Ayo bikin apa gitu Sesuatu yang bisa ini Mencegah Biar fans Atau bahkan Public Saking cintanya Mungkin ya Cukup berhati-hati Ketika mau membuli Gitu Bullying ini Kalau pemain bola Di bully Kebun binatang Kayaknya bodo amat Cuman kalau sudah Sampai ke rasis Dan keluarga Biasanya Bullying yang paling rame Kan sekarang bukan di lapangan Bullying yang paling rame Di media sosial Saya sempat Mas Aji kan ngomong sama saya Ini kita harus Diskusi sama pihak kepolisian Untuk menangani Kasus-kasus Bullying Di media sosial Yang sangat luar biasa Karena kalau saya tanya pemain Dia dibully Karena permainan jelek Dia biasa Dia dibully Karena Apa namanya Misalnya emosional di lapangan Itu hal yang biasa Dan sudah mereka pahami Yang mereka gak bisa kuat Waktu itu kan Bagaimana mereka dibully Anak istri Keluarga Diancam Dan sebagainya Di media sosial Yang orangnya gak jelas Itu manusia Atau robot Apa namanya Untuk yang kasus-kasus ini Ada Adakah langkah-langkah Api untuk kemudian Nantinya Berdiskusi dengan Pihak kepolisian Untuknya Di cyber ya Saya pikir itu perlu Untuk kemudian Menyikapi Karena ini dunia Media sosial kan Bukan cuma di bola saja Sebenarnya Apalagi Dunia Politik dan sebagainya Bullying-bullying Itu luar biasa Ada gak rencana Buat kemudian Berdiskusi dengan Kepolisian Menangani Kasus bullying Cacimaki Rasis di media sosial Memang yang benar Yang paling sulit Di sosial media Dan apalagi Menyangkut keluarga Apakah ada Rencana mau ke sana Saya bisa bilang Kita sudah Bahkan Sudah Beberapa kali Banyak Sudah Audiensi langsung Di cyber yang Mabes Polri Itu sudah Justru itu Waktu itu Karena memang Ya pastilah Ada hal-hal lain Yang lebih besar Untuk ditangani Cuman Makanya Waktu pernah kita ngobrol Minta bantuan Bunga Kembal juga Ini bagaimana Untuk bisa ke Mabes Polri Terkait dengan Masalah cyber Crime Untuk bisa Ada suatu Fast track Buat pesepak bola Yang Untuk melindungi Hal seperti ini Bukan Bukan untuk Mencegah Ada yang kritik Tapi bullying Sifatnya Sudah rasisme Sexual harassment Dan lain-lain Itu sih sudah Beberapa kali Kita kesana Nah teman-teman Akhirnya itu Ketika sudah Kita ngomongin Case Pastikan Ketika Tataran Diskusi Pasti sudah Tapi ketika Ngomongin Case Banyak Atensi Yang diberikan Ke Daerah-daerah Yang Pasti ada Terkendalai Ketika ada Penanganan Prosesnya Disitu Mungkin Pasti Ya Tau lah Sekarang Kondisinya Perpolitikan Seperti apa Mungkin Alfter nanti Sudah ada Hasil Quick count Seperti apa Sudah cukup Mencoba Lagi lah Dan itu Butuh bantuan Tidak hanya Dari APPI Dan pemain Seperti Bung Akma Bahkan Sebenarnya Federasi Untuk Men-support Sebagai Satu payung Hukum Bersama Bisa Membuat Terobosan Ketika ada Pelaporan Seperti Kasus-kasus Seperti ini Ada semacam Payung Sendiri Ya ini Artinya Ini PR Bersama ya Buat kita Semua Baik itu Cinta Dan penikmat Sepak bola Kemudian Juga Kepolisian API Dan juga Pastinya PSSI Kita perang Terhadap Rasisme FIFA kan Sudah melakukan Itu semua Perang Terhadap Rasisme Karena Bagaimanapun Sepak bola Ini Hiburan Yang kemudian Jangan sampai Dijadikan Tempat Untuk Meluapkan Emosi-emosi Yang gak penting Sebenarnya Apalagi Media sosial Karena bermain bola Itu cuma Di lapangan Jadi Buat kawan-kawan Semuanya Saya berharap Apa namanya Penggemar Atau netizen Gitu kan Bisa menudukan Persoalan secara Proporsional Dan profesional Kalau kemudian Mengkritisi Pemain Ya silahkan saja Mengkritisi Sesuai dengan Kualitas yang dimiliki Jangan sampai Kemudian Mencari celah Ke hal-hal yang lain Karena ini bisa Terkena Undang-undang ETA juga Dan juga bisa Apa namanya Bisa Terjerat Kasus Hukum bidana Dan saya berharap PSSI juga Bisa Kemudian duduk Barang-barang Dengan pemain Setelah kompetisi Selesai Untuk bagaimana Kita bikin Resolusi Terkait dengan Rasisme Dan juga Bullying Yang terjadi Di sepak bola kita Agar para pemain Tentunya di lapangan Bisa tampil lebih baik Dan menunjukkan Kualitasnya Mereka tidak terbeban Secara mental Terhadap hal-hal Yang sebenarnya Di luar lapangan Mas Haji Api ini kan Ibarat Sebuah rumah Berlindung Bagi pemain Rumah besar Sejauh apa sih Api memperjuangkan Pemain-pemain Untuk mendapatkan keadilan Ketika ada kasus Pasti kita proteksi Dalam artian Pendampingan hukum Yang pasti Pada member Dan sejauh mana Tergantung Case-nya Dalam artian Dulu sebelum Ada yang di arsi Pengadilan Arbitrasenya Olahraga Sepak bola Yang kita buat Semua FIFA Dan PSSI Sebisa kita Kemana pun Kita tempuh Dalam artian dulu Ramai Mbak Mungkas Pengadilan Negeri 2018 Kita bawa Gersik Ke PHI Di kota Gersik Itu kan Salah satu langkah Yang kita coba tempuh Dan sebenarnya Waktu itu banyak Gak hanya Gersik Cuman Kayak Kalau saya sebut Tim itu Kalau gak salah Sri Ujaya PSPS Kita bawa ke pengadilan Tapi saat proses pengadilan Mereka damai Menyelesaikan Tunggalkan Jadi ya Tidak sampai ada putusan Yang gak ada sampai Bahkan Mbak Mungkas Juga gak sampai ada putusan Satu-satunya Yang kita punya putusannya Gersik Di PHI Yang memang Waktu itu belum ada NDRC Jadi ya Sejauh itu Cuman kan Kesulitan dulu adalah Kotanya Pengarus di pengadilan Dimana kota tersebut berada Yang mana Pemainnya sudah pada pencar Dan domestik kita ASAPI Semua Baik tim kan di Jakarta Butuh kos kesana Yang gak mudah Dan murah Pengadilan kita tuh Gak bisa sekali dua kali Selesai sidang Di Gersik pun kita Cari teman Partner Yang memang Tanpa biaya Untuk mau menjadi Pengacara Atau advokat pemain Di kota Gersik Jadi ya harus punya Channel-channel seperti itu Waktu itu Kenapa akhirnya kita bisa Menghandle kasus itu Karena kita punya kenalan Di daerah sana Dan mewakili pemain Di sana Sejauh itulah Kalau masalah kasus hukum Kalau masalah kom Di sana lain-lain ya Kadang suka ada Terbatas di aturannya juga Kadang lapor ke kita tuh Sudah berapa hari Itu ya simpelnya kayak Di hukum semerhidup gitu lah Match fixing atau apapun Datang ke kita Tapi Sudah melewati batas dari Bisa memproses dibandingkan Kalau gak salah cuman 2 kali 24 jam Gak gak Sebentar itu 5-10 hari Atau 7 hari ya Sebentar lah Tapi di bawah Seminggu Nah itu Dapet tiap pemain Kadang kan suka Gak terlalu cepat baca Ya udah lewat Ya usahanya Usaha-usaha yang sifatnya Adalah politis Dan diplomatis Seperti mengirim surat Tapi kan Pasti gak semudah Proses hukum Artinya kan Apit lebih Tetap mengedepankan Segala kasus Diselesaikan secara musyawarah Apa namanya Dengan kekeluargaan Dan tidak pernah berharap Untuk kemudian Kasus ini Didorong ke Pengadilan Atau ke meja hijau Karena memang Urusan sepak bola Ada baiknya Kemudian diselesaikan Secara kesepakatan Bersama-sama Dan komunikasi Selama ini Kalau ada kasus Beragam ya modelnya Apa kemudian Ada apa namanya Ada yang Kan banyak kan Pengurus klub juga Yang gak ngerti Soal regulasi Soal aturan Dan sebagainya Dia pakai kekuasaan dia aja Pokoknya gue gak mau bayar Karena dia melanggar Apa yang gue mau Seperti itu Banyak ya seperti itu Banyak termasuk Histori Cara musyawarah komunikasi Sekarang bahkan Di 2 tahun terakhir lah Media bahkan Seperti Aku juga suka kritiki Teman ini Kok gak dikeluarkan Relisnya gitu Karena mencoba Cara musyawarah dulu kan Atau mungkin Cara internal Atau private lah Yang kita coba Secara Organisasi ke klub Untuk berkirim surat Berdialog dan segala macam Cuman memang kadang Kalau memang udah sampai Kita ke media Berarti Kita sudah melalui Proses itu Dulu kan kritikannya adalah Kok dikit-dikit ramai Oke kita rubah Tapi ketika memang Kita kasih tingkat waktu Yang cukup Untuk bisa merespon Ya ayo Tapi ketika gak bisa Saya bisa bilang Kalau sampai saya ke media Berarti Ini ada sesuatu Yang sudah cukup parah Dan cukup Tidak diproses dengan baik Ini kan Baiknya gak ada Lebih kesana Komunikasi Pasti kita bersurat dulu Dan juga Selalu melampirkan ini Atau Mengkopi Menceceknya Ke Ferdasinya sama Liga Sehingga mereka berdua juga tahu Dan bisa membantu Memfollow up Dan sejauh ini sih Dibantulah oleh Dua instansi tersebut Memfollow up Ke kelompok yang bersangkutan Tapi kalau sampai Gak selesai Dan kita bisa Memfollow up Berarti ada sesuatu yang Tidak ada etikat Baik saya bisa bilang Mas Aji Ini kan ada perbedaan Yang ingin saya tanyakan Ketika ada pemain lokal Kemudian ada pemain asing Pemain asing itu Sangat mudah sekali Berkomunikasi dengan Viva ya Sehingga kemudian Setiap ada kasus Pemain asing Berdasarkan data Yang kita punya Itu selalu Pemain asing menang Urusan kontrak pemain Bahkan yang terakhir Misalnya kasusnya Marco Simic Yang kemudian Dendanya sangat besar Buat Persija Walaupun akhirnya Kemudian Persija Bisa menyelesaikan Secara win-win solution Terhadap kasus tersebut Dan itu patut kita apresiasi Tapi kalau pemain lokal Kenapa tidak bisa Ke Viva Tapi kemudian Diarahkan ke NDRC Aturan Viva nya Seperti itu Itu mengapa Mereka membuat NDRC Untuk Melindungi Atau membuat Kepastian hukum Bagi pemain lokal Memang betul Tapi kalau pemain lokal pun Sepertinya Saya bisa bilang dari Mungkin 2200 300 200 kasus Yang kita masuk ke NDRC Gak nyampe 2 persen lah Yang pemain itu Ditolak Ditolak ya Yang ditolak Yang kalah Semua selalu menang Cuma bedanya Kenapa si Mick juga itu rame Viva sudah membuat Legal sistemnya itu Begitu transparan Bahkan untuk menggugat aja Mereka membuatkan Suatu platform Dan putusan-putusannya Di upload Di website-nya mereka Sehingga tanpa Di publik Tanpa Klub Atau pemain Mempublikasi Orang sudah tahu Publik sudah bisa lihat Jangan kan media publik Seperti orang biasa pun Juga kalau mau searching Mau research segala macem Itu dari Bahkan sekarang Sudah tertulis namanya Si A versus klub B Dulu itu tidak A versus klub B Nah gitu-gitu Sekarang kayak si Mick itu Tertulis namanya Itu mengapa jadi rame Nah ini yang Kita pengen melakukan Tapi kan bukan Renang atau renang kita Mempublikasi putusan Ketika memang Membuat transparan Seperti itu Jadi tekanannya Bukan hanya dari Sisi orang yang memang Harus terbayarkan Tapi dari sisi publik Ini sudah lewat Tengka waktu Dan lain-lain loh Itu yang Sebenarnya waktu itu Kita pengen membuat Seperti itu Cuman formatnya ini Membuat lagi dicari juga Cara untuk yang lebih Oke Bagaimana mempublikasi Apapun yang sudah Dikuarkan oleh putusan NDRC Menjadi Mengikat Yang sudah mengikat Ketama dipublikasikan Dan tekanannya Tidak hanya dari Pemain atau app Tapi juga dari publik Bahwa Yang memonitoring itu Banyak gitu Kan selalu berbunyi Bahwa Kepa harus membayarkan Sekian Juta Kepada Pemain Jangan menjaga waktu 30 hari Atau jangan menjaga waktu 45 ditandang bayar Bahwa akun yang disangksi A, B, C, D Itunya kan Yang penting Apakah itu Kemudian Radanya Kom Kalau saya lihat kan Misalnya Kemarin terakhir Kasusnya Pemain Persikabu Itu kan Yang rame-rame Ribut Si Alex Itu kan Sama Bimo Presiden Yang kemudian Dibawa karena Kepolisian Tapi kan kemudian Putusannya tegas Dari FIFA Untuk dibayarkan Yang kedua Menjatuhkan hukuman Kepada pihak klub Dalam hal ini Presiden Persikabu Bimo Untuk dihukum Dua tahun Tidak boleh aktif Di sepak bola Tapi sejauh ini Saya melihat Keputusan NDRC Itu hanya sekedar Lembaran surat Secara formal Yang disebutkan Dengan nomor Sekian-sekian-sekian Harus dibayarkan Tapi yang mengeksekusi Tidak ada Apakah ini bisa Kemudian harusnya Jadi peran Komdis Untuk mengeksekusi Ya PRM memang Ketika ada putusan Langkah seperti apa Yang dilakukan Alhamdulillahnya Saya bisa bilang sih Masih banyak Yang orang baik Yang kerja di liga Sama di PSS Membantu kita Untuk bisa memproses itu Tapi Yang membedakan adalah Kita membutuhkan Waktu aja Dimana ada Proses ketika Ada pendaftaran pemain Atau verifikasi Di awal musim Atau di tengah Jendela transfer Yang bisa melok Registrasi pemain Yang bisa menghold Subsidiatro Kontribusi dari Hklub Dari LB kepada Hklub Untuk dipotong Dari subsidi itu Paling sebatas itu Untungnya masih ada Yang mau membantu Cuman kan itu Butuh waktu Yang mana Kita hanya menunggu Momen liga dimulai kapan Atau Jendela transfer dibuka Kapan untuk menelok Sehingga klubnya Kalau tidak melunasi Atau tidak membuat komitmen Gak bisa main Tapi Mas Itu gak mendidik Menurut saya Ketika kemudian Ada masalah Kontrak pemain Yang tidak dibayarkan Atau gaji pemain Yang tidak dibayarkan Diambil dari Uang subsidi Artinya kan Saling lempar tanggung jawab Ya kan Yaudah Minta sama PSSI itu Kita punya duit sekian Atau Minta ke PT LIB Kita punya duit sekian Belum tentu Uangnya ada di LIB juga kan Jadi kalau menurut saya Sebenarnya Tidak 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 elok Untuk ambil keputusan Dengan mengambil Uang subsidi Harusnya PT LIB PSSI Saklek Ketika mau awal musim Klub Dengan investornya Dengan PT-nya Dengan entiti komersialnya Lo harus bayar Jangan sampai nunggu Uang subsidi itu turun Karena uang subsidi kan nilainya Tidak seberapa juga Kadang-kadang kan dibagi Per termin kan Gitu kan 5 miliar dibagi 10 bulan Tiap bulan 5-5-5 Kadang-kadang juga dipotong Sanksi komdis kan gitu kan Artinya kan Kedepan Kalau menurut saya Lebih baiknya ya Klub itu harus siap Secara Keuangan Secara finansial Sehingga kasus ini Bisa selesai sebelum Kompetisi dimulai kan gitu Ya kan Artinya Ada gak usulan dari Api untuk kemudian Menyampaikan itu Jangan dipotong Dari subsidi Tapi klub yang mau bermain Udah ada verifikasi Dari PT LIB Bahwa klub ini Sehat secara keuangan Salah satunya Kalau dulu ya Dulu Hutang Ya kan Nah sementara Kalau sekarang-sekarang Hutangnya ada Cuma Dipiutangkan ke PT LIB Lewat subsidi gitu kan Nah ini kan akhirnya Di tengah jalan juga Jadi bermasalah juga kan Ya Tadi Komparasinya Di arsi sama yang di arsi Bukan dari segi putusan memang Tapi dari segi Bagaimana pelaksanaan Yang membedakan sama FIFA Jadi Kalau di FIFA Tanpa ada si pihak Yang berupaya Untuk mencari jalan Mereka sudah pakai Bayi sistem tadi Ya Jadi Komlis bisa Mengeluarkan Jadi kan tadi Ada putusan sekian-sekian Kalau dalamnya Sekian-sekian Cera di bayar Akan begini-gini Jika tidak dijalankan itu Komlis langsung bertindak Komlis FIFA Langsung bertindak Untuk memutuskan Bahwa ini belum selesai Dengan menambahkan Sangsi yang baru Ya Ada berupa Macem-macem lah Ada mungkin Pemotongan poin Ada juga berupa yang Mungkin seperti Tidak boleh transfer pemain Bahkan pernah PSSI Dikurangi Dari Apa ya Bahasa Ini ya Bantuan FIFA Bantuan FIFA 2018-2019 Ya Dana Gold Project Itu yang dikurangi Karena ada satu tim Yang tidak menggelankan itu Jadi Komlis bertindak Bahkan menambahkan Misalnya Tunggakannya 10 juta Dikasih interestnya lah 5% Atau per tahun Komlis bisa bertindak Nah Ini yang waktu itu Sudah kita suarakan Ketika sudah ada putusan di RSI Mau seperti apa lagi nih Karena sebenarnya ini sebagian dari Judicial body juga Ini sih baru banget Ini baru minggu lalu lah Saat ada sidang Komlis lah Salah satu klub Kita terlibat Dan kita mempertanyakan itu Karena Menurut mereka Kalau gaji Gak usah dibawa ke Komlis Ya baru betul Itu urusannya NDSI lah Kita balikin NDSI tidak mempunyai Kekuatan untuk Menekan Menghukum secara Lebih Dalam Implementasi hukum Dalam lingkup Football Family Karena itu kebijakannya Badan judicial PSSI kan Sebenarnya harus ada Ada relation disitu Ketika memang Sudah ada Pengadilannya Di RSI dan kawan-kawan Di FIFA Atau di kita Di RSI Itu harus ada hukuman Yang Surat tambahan Ketika memang Dalam waktu tentu Terlisirkan oleh Komlis Nah Komlis PSSI mungkin Waktu itu baru mendengar Dan oke Kita bisa Sempertinya semoga ya Perbincangan di minggu lalu Itu Bisa tereksekusi Kedepan Makanya habis itu Langsung kita kirimkan Semua surat Yang memang sudah ada Putusan untuk dilaksanakan Jadi semoga juga Kedepan Komlis juga Apa namanya Bisa mengeluar Bukan cuma Terkait kasus-kasus Yang sedang berjalan ya Tapi kasus-kasus Yang sudah diputuskan NDRC Diberikan kekuatan Hukum tetap Dalam bentuk Format surat Yang menegaskan Apabila misalnya Klub ini tidak membayarkan Dalam rentang waktu Saya ngeliat tuh Hukuman Markosimik ya Dalam rentang waktu Dua minggu Tidak diselesaikan Maka Klub Persija Waktu itu tulisannya kan Tidak boleh transfer Dalam dua periode transfer Kemudian harus membayarkan Sanksi Sebagaimana yang disebutkan Dalam putusan Dan itu kan Keputusan dari Apa namanya Komite Disiplin FIFA Yang mengikat sifatnya Nah ini kita berharap Juga ke depan Komitis mengambil peran itu Sehingga kemudian Pemain atau klub-klub Yang tampil di lapangan Tidak membawa Beban masa lalu Sehingga Apa kompetisi juga Bisa berjalan dengan sehat Saya pikir ini PR Buat Komite Disiplin PSSI Dan juga tentunya Pak Erick Thohir ya Untuk kemudian Membangun sistem Yang bagus Sehingga Kasus-kasus yang terkait Pemain bisa terselesaikan Dan peran Komitis kan Selama ini Lebih banyak kepada Pertandingan besok Pertandingan hari ini Ada kasus Diputuskan Diputuskan Sementara kasus-kasus Yang sebelumnya Ketika musim selesai Itu seolah-olah Tugas Komitis sudah selesai Ini lebih kepada Menegah Bukan sesuatu yang anti Ketika Komitis Di level FIFA juga Menangani masalah Kasus kontraktual Mereka memang Sudah ada putusannya Kayak NDRC pun juga Sudah ada Misalnya 45 hari Tidak bayar Mereka kena Tiga kali transfer Bans lah NDRC pun sudah cukup kuat Seperti itu Cuman untuk Pengimplementasiannya Kalau di FIFA Diperkuat dengan Dari Komitisnya FIFA Nah disini yang Belum ada disitu Semoga Komitis kita Dengar pembincangan ini Sehingga kemudian Menjadi salah satu Resolusi yang Mereka bisa kerjakan Untuk Sekarang musim yang berjalan Maupun ini Termasuk misalnya Ini yang lagi hangat nih Saya bicarakan Ada kasus pelaporan Apa namanya Pemain yang dilaporkan Ke polisi Pemain Kalteng Putra Saarginan Jar CES Oleh klub Yang awalnya adalah Karena gaji yang belum Diselesaikan Atau belum dibayarkan Yang memang jumlahnya Variatif kan Ada yang 4 bulan Pelatihnya Walaupun misalnya Ada kawan-kawan Yang sebenarnya 1 bulan Tapi sebagai bentuk Komitmen bersama-sama Dan rasa soliditas Bersama-sama Mereka menyatakan Mereka tidak Akan bermain Kalau kemudian Ini tidak dibayarkan Nah apa namanya Sejauh ini Apakah Layak gitu kan Pemain yang Yang meminta Atau menagi gajinya Yang belum dibayarkan Tapi kemudian Dilaporkan ke polisi Saya cuma mau balikin aja sih Saat kita bawa Kasus itu ke pengadilan Dikritiknya adalah Tidak sesuai dengan FIFA Tidak sesuai dengan Football Family Rule Makanya Ada buku kan Kedolatan FIFA Files Kedolatan Negara Ya ini yang kita Saya balikin lagi aja Ini kan ngomongin Masalah Kontraktual Dan yang lucunya Di kasus ini Mungkin gak usah Kronologis Dah karena Sudah ada Sahar udah ngomong panjang Hal yang benar Misalnya Yang dilakukan Adalah sesuatu Yang tidak Ditolak Kecuali Klubnya Tidak Menunggak Dan ini kan Ada pengakuan Mau Satu hari pun Anggap saja benar Meskipun beda data Anggap saja benar Tapi kan ada Tunggakan ya kan Misalnya Kita punya masalah Hutang piutang Memang bentul adanya Tapi dilaporin Gara-gara memang Kapan nih bayar aja Tersokat Tersokat dulu deh Tapi udah lama banget Dan saya kabur Tiba-tiba Maka-maka ngeposting Tapi di publik Saya ngomong Iya bener Emang saya ngutang Tapi itu ITE itu Kan gak juga Tapi kan kecuali Gak ada hutang Dilaporkan Masih make sense Tapi kan yang Menjadi lucu Beda dengan mungkin Alex itu ya Itu ada Perdebatan hukum Persikabu menganggap SKPSC betul Dan tidak mengakui Circular Viva Tapi sebenarnya PSC perlu berbeda Itu ada tempur tangan PSC yang betul terlibat Karena PSC menganggar Circular Viva Jadi klub mungkin Merasa terjerat disana Kalau ini lucunya itu Dia mengakui kan Di press kondnya Ya memang ada hutang Tapi bukan 2 bulan Cuma 15 hari Tepatnya ada hutang Tapi dilaporkan polisi Dan Ya kalau ngomongin hukum Ini banyak tidak tepatan lah Karena kan yang bisa Melakukan dengan pasal itu kan Harus orang perseorangan Dan yang merasa terhina Harus orang perseorangan Dan ini kan Bukan menyerang pribadi Tapi memang menyerang suatu Kalaupun dianggap menyerang Pribadi Bukan pribadi Tapi adalah korporasi Korporasi yang mengontrak dia Tapi tidak mengerasakan kewajiban Lebih kesanan Dan gak bisa Itu sudah jelas di Undang-undang kita Secara leberan hukum Profesi pun Atau mewakili entitas Misalnya saya pun APP dihina nih APPI Kerjanya gak ada nih Terus saya sebagai CEO APPI Melaporkan orang itu gak bisa Kecuali yang dihina pribadi Ya kalau ngomongin hukum panjang lah Jadi Selain gak tepat juga Ya kalau Beberapa bilang nih sesat hukum lah Apalagi pakai Mau Ada dihancem Laporan perdata sekaligus Dihancem laporan perdata sekaligus itu Artinya kan Yang sebenarnya Dishare oleh para pemain itu kan Itu kan Petisi gitu kan Petisi yang meminta Untuk bertemu dengan CEO Kemudian Minta Ada dialog Untuk bagaimana Kejelasan gaji mereka Yang belum dibayarkan Dan sebenarnya Itu sudah disampaikan ya Kepada manajemen Tapi tidak ada respon Kan seperti itu Dan kalau saya juga melihat Ini lemah secara hukum gitu kan Mau undang-undang ETA Semacam apa Yang mau diberlakukan Karena Tidak ada Perlanggaran etika Atau ini yang Menyangkut orang per orang gitu Tidak ada Kalaupun kemudian Yang melaporkan Sigit Widow Misalnya Di surat situ Tidak ada yang Disebut-sebut nama Sigit Widow Yang disebut kan Meminta bertemu Dengan CEO Kalteng Putra Pak Sugianto Sabran gitu Harusnya misalnya Kalau pas Merasa dicemarkan Nama baiknya Pak Sugianto Sabran Kalau dia disebut namanya kan gitu Jadi memang Setahu saya Betulnya Terus nama manajernya sih Iya Artinya kan Tidak ada ini Nah ini kan Kasus ini sempat menjadi apa ya Menjadi perhatian Vipro Yang kemudian Melayangkan surat ke FIFA Untuk Meminta FIFA Agar PSSI Mengintervensi kasus ini Atau dalam tanda itu Bukan intervensi Menyelesaikan Secara cepat Kasus ini ya Dan Respon PSSI gimana Belum ada Respon PSSI ya Vipro bertindak seperti itu Karena ada pengalaman dari Alex Bahkan itu jauh lebih rumit Menurut saya Daripada kasus ini Ini lebih terang menerang Memang ada tunggakan Semua pihak mengakui Bahkan Secara Persentu persen Seperti PSSI Esko nya beberapa Berjadik media Ya akan Dihol dan lain-lain Memang ini ada kebermasalah Dan PT LB juga melakukan hal itu Lebih mudah sebenarnya untuk Mengurai benang merahnya disini Dan Karena ada pengalaman dari Alex Yang lebih rumit Bahkan Ya Implikasinya apa Justru Pak Bimo selaku Direkti Jalan Manajemen waktu Terkena hukuman Secara Etika dari FIFA gitu kan Apalagi seperti ini Jadi ya Sudah dilaporkan Bahkan FIFA juga sudah Melakukan Rilis Dan sudah memberikan Kita dilihatin Suratnya Karena caca ke kita Dan Ya tinggal tunggu prosesnya aja Artinya kan gini kan Ini kita Sebenarnya Kalteng Putra ini Tidak belajar dari Kasus Persikabo kan Ketika kemudian kasus ini Dibawa ke polisian Kasus Alex Sewaktu itu Kemudian Akhirnya dilaporkan ke FIFA Dan FIFA Tampaknya melihat Bahwa kasus ini Sebenarnya bukan Kasus kriminal gitu kan Bisa gak dikatakan Dalam tanda kutip ya Ini sebenarnya Kriminalisasi terhadap pemain Pasti itu sudah disebutkan Walaupun beberapa LBH disana Ini Kalau Bukan bela Pak Bimo Cuman Masih bisa menganggap Itu hal benar waktu itu Karena dia mengikuti Apa yang diperitakan oleh PSSI Kalau ini enggak gitu Jadi Dengan pemain pun Per kemarin Sudah ada Yang surat panggilan polisi Dengan waktu yang cepat Seperti itu Ini sudah kriminalasi sih Sudah kriminalasi Dan ini kita akan Protek pemain disitu Dan Pasti Ketika memang ada Hal-hal yang sifatnya Adalah pidana Siap untuk Menyambut Iya tapi saya dengar-dengar Ada juga pemain Yang langsung datangin polisi Polisi Apa namanya Responsif banget Terhadap Terhadap kasus ini Sampai kemudian Ya atensinya besar Mereka disurati Untuk dipanggil Pemain ada yang enggak datang Tapi kemudian Karena tinggal di daerah tersebut Akhirnya disamperin sama polisi Ini luar biasa Artinya Entah Mas Aji sepakat atau tidak Saya ingin mengatakan Bahwa ini sebenarnya Kriminalisasi Dan ini harus Diproses Dan diberikan atensi Oleh PSSI Harus Kekuasaan Lebih dikedepankan Walaupun sebenarnya salah Tapi Karena berkuasa Mereka bisa melakukan Dan menginjak-injak hukum Secara semena-mena Dan Harapan dari api Sebenarnya dari kasus ini Apa sih Intinya sih Kita masih Sangat optimis Karena berkata dari Alex Akhirnya terbuka Bagaimana situasi Apalagi seperti ini Kami tidak akan Menlewatkan satu hal pun Terkait proses yang sedang terjadi Apapun itu Baik dari sisi sepak bola Karena sebenarnya Seperti penggekomunis Sudah ada hukuman juga Kami terlibat disana Bahkan minta untuk Dampingi secara Hukum Kepada pemain-pemain Apalagi terkait dengan Masalah pidana Ini pasti akan Tim kita udah siap untuk Dimanapun ada panggilan Akan siap peraudiensi disana Bahkan mewakili Dan mendampingi pemain Cuman permasalahannya adalah Harus dipahami Bukan berarti Pemain tidak bersedia Untuk Meng Hadir di Hadir di panggilan Karena Ini kasus Kontrak Gaji yang gak dibayar Dengan cara apa Mereka bisa terbang Ke Palangkaraya Dan Sangat cepat Dan bahkan Berapa ketika Dalam hitungan hari Saja tidak merespon Langsung datang Ke rumahnya Ini kan Polisi ngasih atensi Kami juga ngasih atensi Lebih Kalau saya jadi pemain Saya jawab gini Yaudah saya datang Ke Palangkaraya Untuk dipanggil Tapi bayarin dulu gajinya Karena saya naik Beli tiket pesawatnya Dari uang gitu Sekarang gak punya duit Kalau saya main Cuma rugi dong Gajinya Buat hidup Buat hidup di rumah Ini Yang kalian lihat yang besar-besar Mungkin kalau kalian lihat namanya Adina Masahar Gunawan Atau main X31 Itu gede-gede Bisa dikatakan cukup Tapi ada yang gak jadi Bawah UMR loh Ya maksudnya Saya gitu mas Abis itu saya gugat balik Harus bayar Satu miliar Denda Sebagai Apa namanya Kerugian material Dan imaterial Karena Kita tidak Apa namanya Secara hukum Lemah gitu Tapi mas Saya mau Sedikit Kilas balik kasusnya Kalteng Putra Ada beberapa Foto dan video Yang kemudian Kemarin Ramai Diperbincangkan Di publik Sahar Ginanjar Misalnya sudah Sempat datang ke sini Ngobrol-ngobrol Dengan kita Bersama-sama Di acara Podcast Bicara Bola Karena memang kita Sangat-sangat Apa ya Sangat-sangat peduli Terhadap pemain Dan akan selalu Hadir terdepan Untuk kasus-kasus main Nah ini Asosiasi Presiden Api Yang sangat luar biasa Untuk Apa namanya Berada di garda terdepan Untuk Menjaga hak-hak Pemainnya Dan juga Menjadi rumah besar Ini gambaran Kepada publik Sepak bola Indonesia Bahwa Api punya peran besar Menjaga Hak-hak Dan juga Apa namanya Hak-hak baik itu Hak material Maupun hak hukum Terhadap anggotanya Ini kompensi Pres hari Jumat Ya Mas Aji Di kantor Api Di kantor Api Dan kaosnya itu Kaos pemain Liga 1 Semua Tidak ada Liga Inggris Mana lagi Ada Beberapa Press conference Yang sempat dilakukan Oleh Kawan-kawan di Api Ini Mas Janes Bidang hukum Artinya Secara Konkret Bidang hukum Api melihat Kasus ini Seperti apa Mas Aji Ya masalah serius Karena Jadi banyak faktor Masalah gaji kita Bawa ke NDRC Masalah disiplin Kita dampingi ke Komdis Masalah polisi Menjadi tiga pihak Belum nanti Kalau memang betul Ada laporan perdataan Cukup panjang Dan tapi Menjadi menarik Untuk melihat Bagaimana Empati Dan memang keseriusan Bahkan saya bisa bilang Langsung federasi Untuk turut Gak bisa gak intervensi Untuk disini Karena ini kasus yang memang Gak boleh terjadi lagi Ini harus Gak hanya Ya ini butuh lah Dukungan semua pihak Untuk bisa menyelesaikan Jadi gak bisa dengan Kita Tapi secara Secara organisasi Kita akan Memproteksi pemain Secara Asosiasi Tapi pasti harusnya Kita meminta Untuk atasi lebih banyak Dan beberapa hari Kita akan mengeluarkan Rilis keadaan Ini kan masih Sekedar Membicaraan Tapi secara Lebih runut Rilis itu mungkin Setiap saat kita Keluarkan terus Bagaimana progresnya Bagaimana keadaannya Bagaimana keadaannya Sebenarnya Seperti tadi Didatangin ke rumah Dan lainnya Itu kan menjadi Suatu perantian Dan kita juga Sudah akan melaporkan Ini ke Vipro Untuk meneruskan Ke Viva Agar membuat Saya bisa bilang Mesimutari Tidak sepakat Dengan intervensi Tapi ini butuh intervensi Betul Karena menurut saya Juga udah Kriminalisasi Karena baru pernah Sepanjang sejarah Dalam sisi hukum Orang kemudian Didatangi langsung Lama polisi Untuk kasus Yang sebenarnya Jarang Jarang Yang ada kan Misalnya Untuk pejabat-pejabat Tulik Mas Haji Dia disampaikan Surat panggilan Dia gak bisa hadir Tapi kan yang bicara Kemudian pengacaranya Untuk menyampaikan Bahwa hari ini Tidak bisa hadir Kita akan hadir Di panggilan berikutnya Kan sampai tiga kali Kemudian panggilan Baru kemudian Didatangin Ini kan panggilan Baru satu kali Ini artinya Lebih Luar biasa Polisi Mengambil peran ini Dibandingkan Kasus-kasus besar Korupsi dan sebagainya Korupsi aja Bisa sampai tiga kali Panggilan Belum datang Gak disamperin Kecuali memang Sudah Berkekuatan hukum Tetap Dan kemudian Bisa ditarik Atau ditangkap tangan Nah ini problem Yang dihadapi Tapi sebenarnya Dari kasus ini Bisa kemudian Ada regulasi baru Rule Bosman Yang dulu Tapi versi Indonesia Dengan kasus ini Artinya kan Ini Jarang loh Pemain yang kemudian Mau bicara Terus terang Terhadap problem Yang dihadapi Karena selama ini kan Yang saya tahu ya Pengalaman saya Akhir musim baru Kemudian semua bicara Karena sudah tidak ada lagi Yang kemudian Bisa diajak bicara Karena jaraknya Sudah terputus Pemainnya sudah Pulang ke daerahnya Masing-masing Tapi gaji belum dibayarkan Tapi Di tengah kompetisi macam ini Saya juga Waktu itu Merasa salut Misalnya dengan Yaakob dan Yance Sayuri Yang terbuka Dia menyampaikan Ada masalah Problem-problem gaji Yang mereka hadapi Artinya ini harusnya Bisa menjadi Point of view Dari PSSI Untuk kemudian Menegakkan aturan Sampai sejauh mana sih Batasan Gaji tidak Boleh Atau terlambat dibayarkan Kalau dalam RSTP Gimana Mas Aji RSTP Di FIFA sih Seperti sudah Biasa kita ketahui Ada limit Berapa bulan Pemain tidak bisa dibayar Sebulan saja Ada sanksi yang Diancam oleh FIFA Terhadap klub Dua bulan Tidak dibayar Betul-betul pemain berhak Keluar tanpa Kehilangan Sisa nilai kontraknya Itu yang saya bilang Tapi betul Ini adalah showcase Tidak hanya Meramaikan di mirip Tapi suatu Kekompakan tim Satu tim bahkan Mereka berani Bersikap Tidak ada Yang bisa Di Apa ya Tidak ada yang Merasa menyerah Satu klub 29 pemain Kompak semua Untuk menyatakan Bahwa tidak akan bermain Ketika gaji belum diselesaikan Dan ini dilindungi Di U13-2003 Kita mau ngomongin Hukum negara Boleh-boleh aja Terkait hal yang Sifatnya prinsip Harus UMR Ini kan dilindungi Buru-buru kan Berhak untuk menggok Ketika ada hal-hal yang Tidak dipenuhi Seperti gaji Dengan cara-cara yang Memang sudah dilakukan Seperti pemain Ngekasih surat Pemain minta ketemu Pemain minta audiensi Pemain ngajak Dan lain-lain Itu kan suatu cara Awalan Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk Gak dibayar Menggok Gak juga Ada cara yang dibuat Sebenarnya pemain ini Sudah mengikuti Ya itu Aturan dari RSTP Regulation status Of transfer player Dimana misalnya Saya ingat Itu kan pasal 14 bis Disebutkan bahwa Pemain yang Dua bulan gajinya Belum dibayarkan Maka mereka bisa Menyurati klub Sebenarnya bisa Untuk menyurati klub Dan apabila Dalam 15 hari Tidak ada respon Yang positif Maka dia bisa keluar Tanpa syarat Dari klub tersebut Nah ini kan Sebenarnya Langkah pemain Dia sudah surati Dia ajak diskusi Tapi gak ada Keputusan Artinya Poin yang bersalahnya Menurut saya Ada di klub Karena manajemen klubnya Juga tidak bisa Mengambil keputusan Bahkan Lempar tangan Saya Ingin mengatakan bahwa Saya sudah telepon Manager tim Kalteng Putra Sigit Wido Untuk saya sampaikan Ini loh Secara kekuatan Hukum lemah Yang pertama Yang kedua Kenapa tidak diselesaikan Saja secara Musyawarah Mupakat Saya juga kasih gambaran Kasus Bimo Dimana ketika diselesaikan Lewat kepolusian Ini bisa dua Sanksinya yang akan Diberikan oleh Viva Bisa kan PSSI kena sanksi juga Klubnya juga kena sanksi Bahkan secara personal Bisa kena sanksi Sigit Wido kan Saya bilang Seperti itu Kalau bisa diselesaikan Tapi kan dia hanya Menyatakan Saya ini anak buah bos Hanya tunggu perintah Nah ini yang kemudian Menurut saya PSSI harus ambil peran PSSI untuk ambil peran Untuk menyelesaikan Kasus ini Tapi kalau misalnya Mas Kan ini Biasanya gini Sengaja didorong Seperti ini Agar kemudian Klub tidak Membayarkan gaji Ini kan Arah kesana Api lihat Sampai ke arah sana Enggak Karena belum ada Respon juga sih Kita gak tau Tujuan Manajemen Klub seperti apa Kekat dengan polisi Dan lain-lain Bisa aja Iya tapi Bisa juga gak Karena Dia belum ada Respon juga Dari apa Saya ingin mengatakan Apakah kemudian Dengan pemain Tidak main Di dua pertandingan Artinya mereka Secara otomatis Tidak bisa gajinya Yang tertunggak Itu dibayarkan Saya ngasih analogi Gini aja Terserah lah Kalau klub Anggapan 15 hari Tapi kan ada yang Dua bulan Dengan tidak Dibayarkan gajinya Aja Pemain berhak Untuk Mentiriminate dirinya Lebih tinggi mana Mentiriminate diri Sama menolak Bertanding Bahkan Mentiriminate dirinya Atau memutus kontrak Sepihak aja Diperbolehkan Yang mana sudah hilang Hak dan kewajibannya Apalagi ini Yang sebenarnya Yang disyaratkan Menolak untuk Bertanding Ratihan tetap Stay di lokasi Tetap mau Tidak ada Tidak ada keinginan Untuk pulang Bahkan yang meminta pulang Kan manajemen Yang menyuruh pulang Ke kota masing-masing Kan manajemen Lalu itu Saya kasih komparasinya Itu aja Implikasi Seperti apa ya Yang Memutus kontrak Aja diperbolehkan Apalagi cuman Tidak Ikut bertanding Mas Aji Yang ingin saya pertegas nih Jangan sampai kemudian Pengurus-pengurus klub Juga Salah menafsirkan Dia Mentiriminate dirinya Tapi kan tetap Utangnya harus dibayarkan kan Itu yang penting Yang harus saya tegaskan Bahwa Dia mentiriminate dirinya Atau tadi Dari RSTP Pasal 14 bis itu Dijelaskan Dia bisa keluar Klub tanpa syarat Tapi gaji tetap Tanpa kehilangan gajinya Jangan semudian Ada yang berpikiran Yaudah dia udah keluar Selesai Kita gak bayar kan gitu Itu kan Apa namanya Pemikiran-pemikiran di kita Yang menganggap Ini udah selesai Kasusnya gitu kan Kompetisi sudah selesai Kasus sudah selesai Karena pemain misalnya Punya salah Dia gak main di dua pertandingan gitu Tapi kalau saya ngeliat akhirnya Keputusan yang diambil Ini si Malakama sebenarnya Buat Kalteng Putra gitu kan Berharap tidak membayarkan gaji pemain Tapi jatuh hukuman Komdis Yang harus bayar denda 500 juta gitu kan Itu kan belum termasuk gaji pemain Yang pasti harus dibayarkan gitu kan Apa namanya Dua tiga bulan yang Sudah mereka bekerja kan Tetap harus dibayarkan kan Bahkan ada beberapa yang ngoteknya sampai Mei Sampai Mei ya Nah itu kalau kemudian Masalah-masalah itu Biasanya selesaikan Bagaimana ya Mas Aji Ya memang harus Apalagi dengan Kop yang sudah Dipastikan ke liga tiga Memang ada cukup Pekerjaan rumah lah Cuman saya bisa kasih analogi tadi Gersik United itu Dengan PH Pengandalan hubungan industrial Saja tahun 2018 Akhirnya terbayarkan di tahun kemarin Memang takes time Tapi Tetap akan terus kita catat Dan kita perjuangkan Kapan pun Sampai kapan pun itu Dengan berbagai cara Meskipun LB sudah men-state kan Sudah diwawancar beberapa media Bilang kalau Sudah buat tahun ini Berat karena Yang di-hot Tidak sebesar itu Angkanya Ya kita Cuman bisa yang sekarang aja Tapi kan ada PSSI jalurnya Di jalur FIFA Memang perlu Untuk tetap harus Intervensi tadi menurut saya Untuk handover Di masalah ini Dan akan keperjuangan Sebagaimanapun itu Tapi yang kita tunggu adalah Putusan-putusan hukumnya gitu Jadi kalau sekarang Berseskulasi masih bingung Sengkanya cara hukum Atau proses hukum Kita sudah lakukan Ketika nanti ada produk hukum Itu yang kita perjuang Tidak akan hilang lah Produk hukum sepikapan pun Tidak akan pernah Bisa dihapus Selain untuk digunasi Atau diselesaikan Dan itu akan terus Kita bawa Nah yang menarik kan gini Apa namanya Saya melihat Komdis Akhirnya cerdas gitu kan Mengambil keputusannya Artinya kalau kemarin Misalnya Komdis Hanya mencari-cari Siapa provokatornya Siapa ini gitu kan Itu bisa kemudian FIFA turun tangan tuh Untuk menyelesaikan kasus ini kan Karena dalam posisi Memang laporan Pidadanya juga lemah Dan apa yang dilakukan Oleh Kalteng Putra lemah Tapi kemudian Ya akhirnya We win solution Teguran keras gitu kan Memang ini hal yang Apa ya Yang menarik Dari Komdis ini Akhirnya bisa Mengambil keputusan Yang berefek Sebenarnya bagus Buat PSSI Setidaknya dalam tanda kutip Tidak ada Potensi sanksi Dari FIFA gitu kan Nah ini Apakah Kemudian Kasus ini Selesai dengan Putusan Komdis ini Mas Haji Enggak Enggak ya Mas Komdis kan untuk Hanya merespon Bagaimana keadaan Saat Suatu pertandingan Tidak dapat perjalanan Bagaimana mestinya Meskipun Setelah prosesnya Jukup banyak perjuangannya Tapi ya Akhirnya pemain Dihukum dengan Hukuman Teguran ngeras Dan Ya itu kita Nanti akan kita sikapi lah Dari putusan itu Karena kita masih menunggu Putusan resminya Seperti apa Yang belum dikirmkan ke pemain Jadi ya Ya cukup berefek Tapi kita Bisa lihat ke depannya Seperti apa Jadi ada Ada sesuatu yang Ini kan yang muncul Misalnya yang muncul ya Yang dua Yang muncul Kalteng Putra Kemudian Di tengah jalan kemarin Liga 1 PSM Yang bicara kan Secara open ke publik Dalam catatan api Ada berapa Ke beliga 1 Yang bermasalah Dengan gaji musim ini Terus yang ngomong berapa ya Sekarang lima lebih ya Sempat saya ngomong kan Iya Lima Akhirnya Bung Akmal bilang Hampir setengah klub Hampir setengah Beserta Satu Memang masalah ya Memang betul Itu memang bermasalah Tapi ada yang kemudian Sudah diproses Dan dibayarkan gitu kan Oh sudah Beberapa Hampir semua sudah Cukup diselesaikan Paling sekarang Satu dua aja lah Satu dua klub Walaupun ada juga Yang masih berhutang Berhutang tuh Ya tunggakan sih ada Ya tunggakan Cuman tinggal satu dua tim Artinya mereka Artinya kan mereka Bisa menyelesaikan itu Dalam lingkup musawarah Bersama pemainnya kan Sehingga kemudian Apa namanya Tidak seperti yang kasus Kalteng Putra ini Ketika mereka tidak menyelesaikan Tapi mereka Apa namanya Flying victim Seolah-olah Sebagai tim yang didolimi gitu Ada beberapa klub Ya saya yang sudah Transparan aja PSM misalnya kan Dia bisa selesaikan Dengan Yaakob dan Yance Dan beberapa pemain Yang kemudian Bisa tetap main lagi Dan sebagainya Mas Aji kalau ngeliat Aturan regulasi kan Lebih bahaya mana Pemain gak main di pertandingan Atau pemain gak latihan Untuk urusan kontrak Gak ada Gak ada ya Gak ada ya Dimindungi oleh undang-undang semua Iya kan Kalau yang saya tahu Ada aturan Kalau gak ikut latihan Dikurangi gajinya Sekian persen Itu tergantung Sebenarnya Masing-masing Sebenarnya pun ada kesepakatan Ketika memang Hal itu melanggar prinsip Dan regulasi diatasnya Itu bisa kita Coba against Simpelnya misalnya gini Di kontrak tertulis Misalnya nih Kita pernah bawa Pemain asing Jika pemain ini Tidak mendapatkan kitas Atau tidak lolos verifikasi liga Maka kontrak ini batal Demi hukum Itu ada kontrak seperti itu Tapi kita compare dengan regulasi Di Viva nya Yang mengatakan bahwa Kalau gak salah Bahasanya adalah Ijin kerja Dan syarat lolos medis Bukan menjadi indikator Batalnya kontrak Dan kita bisa bawa itu Kediharsin menang Jadi Menulis apapun di kontrak Selama itu Tidak demikan Syarat sah perjanjian Di perdata kita ngomong adalah Yang memang Hal-hal yang dipenjikan Dengan syarat-syarat Itulah Kalau itu 1320 Kau Itunya kan Tidak ada suatu sebab yang baik Gak bisa Bukan dengan tujuan yang baik Gak bisa menjadi suatu perjanjian Dan melawan undang-undang Atau regulasi yang ada Itu bisa kita against Jadi Kalau itu mungkin Case by case Kontrak per kontrak Tapi kalaupun itu ada Dengan alasan Pemain tidak latihan Karena tidak digaji Bahkan lebih dari dua bulan Kita masih bisa menggunakan Aturan lain yang memang Bisa memperkuat itu Nah Kalau Liga 2 Ada berapa klub yang Nunggak gaji pemain Waduh banyak Liga 2 Sertanya 24 Banyak itu Ada yang masalah pemain asing Ada yang nunggak Ada yang terminate Tanpa kompensasi Ada yang terminate Karena cedera Ada yang motong gaji Sepihak karena cedera Banyak lah Enggak Prosentasinya deh Dari 24 Ada 50% Kita 24 tim ya Liga 1 Eh Liga 2 ya Liga 2 Ada 50% Mungkin Kurang-kurang dikit lah Kurang-kurang dikit ya 49% Jadi ini menggambarkan Bahwa sejatinya Klub-klub sepak bola kita ini Belum sehat secara finansial Itu yang harus Kemudian menjadi Konsen dan perhatian PSSI Sebagai Apa namanya Payung Federasi Sepak Bola Indonesia Bahwa ke depan Kan harusnya Verifikasi Klub profesionalnya Bisa dilakukan Dengan ketat Klub yang tidak punya Keuangan sehat Jangan dipaksa Untuk ikut kompetisi Atau kemudian Ada cara-cara Seperti di Liga Kalsio Ketika Parma Kemudian masuk Pengadilan Dipilotkan Ya kan Ini kan belum pernah Dilakukan dalam Konteks hukum perdata Di sepak bola kita Kan gitu Nah Mas Aji Kalau kaitannya dengan Kemudian dilaporkan Pemain ke polisi Ini ada gak Aspek Polisi sama api Mau dibenturkan Kalau polisi kita Masih berpikiran positif Sejauh ini Ketika ada Sesuatu dengan polisi Masih fine-fine aja Mereka masih bisa berkomunikasi Karena mereka juga Menjalankan tugas Ada laporan Yang diproses Meskipun laporannya Apakah bisa apa enggak Tergantung atensi Di atasnya Menangkan seperti apa Tapi ya Komunikasi polisi Selalu baik Bahkan kemarin pun Dengan yang Di tangan ke rumah Akhirnya polisi pulang Memang-memang Pemain harus ikut Jadi ya Masih bisa berkomunikasi Masih bisa berkomunikasi Selama memang Kalau bicaranya Dengan hati Atau pemahamannya Dengan perasaan Dan aturan Rasanya Ini cukup tahu Harus pertanyaan polisi Ya termasuk Pemain-pemain yang juga Ada di luar daerah Dipanggil kan Kemudian Bagian hukum api itu Berkomunikasi Dengan penyidiknya Untuk kemudian Menunda pemanggilan Menunda pemanggilan Men set bahkan Meminta untuk Lokasinya Disesuaikan dengan Domisi oleh pemain Itu kan harus kita Bicarakan Betul Atau bahkan Limpahkan ke Pambus Artinya Artinya pemain ini Tidak lari dari hukum Mereka akan hadapi Hukum ini Dan dia Cuma berharap Bahwa hukum ini Bisa ditegakkan Dengan sadir-adilnya Apakah kemudian Apakah kemudian Api meminta Kepada pihak Kepolisian Dalam hal ini Penyidik Untuk secara Kolektif aja Dipanggil 23-23 nya Salah satu Tapi ya Itu lagi upayanya Lebih kepada Sulit untuk terbang Kesana Jadi kita sesuaikan Apakah Nanti Kita coba Siasati Apakah memang Diminta di lokasi Yang pemain Atau di sentralis Di Jakarta Segala macam Itu yang coba kita minta Kalaupun harus 23-23 harus terbang Memang akhirnya Gak memungkinkan Untuk melakukan itu Sebenarnya juga Cukup lucu Karena Kita ada kasus bullying Lapornya ke Polo Metro Dipakannya ke Depok Karena memang Nomor silah TTP Depok Itu kan sah-sah aja Kenapa gak kita coba Untuk menyampaikan itu Pengennya sih seperti itu Disesuaikan dengan Aturan yang ada Tapi pertanyaan saya adalah Kenapa yang dipanggil Cuma 23 Sementara pemain Yang tanda tangan 29 Yang posting Yang posting Ya kan Ukurannya yang posting Kayaknya sih yang posting Dan juga Yang kan 29 tuh Ada satu pemain Saya buka juga Tidak bergabung dengan tim Di bulan Januari Desember Yang balik Karena gajinya gak dibayar Jadi gak bisa pulang lagi ke Sorry gak bisa balik ke Kalian- Kalian Minta untuk dibelikan tiket Potong gaji aja Ditolak Jadi beradanya di Rumahnya Nah itu kan gak Memposting apa-apa Gak tau Karena kondisinya gak disana Itu lolos Memang asing Sama Memang asing gak ikutan kan Karena gak tau Mungkin komunikasi Sama satu Ada yang Angkatan Gak bisa dilaporkan Lebih mungkin jadi Jadi dipilih-pilih juga ya Karena Kalau kemudian bisa aja Mungkin jangan-jangan Belajar juga Kalau kita laporkan Asing nih Urusannya kayak bersikap Bentar nih Gitu kan Ada akal-akalan Ke arah situ juga Pasal ini ada beberapa Komentar Tangkapan-tangkapan Dari netizen Terkait dengan Podcast Bicara Bola Bersama Sari Nanjar Ini ada Minta pendapatnya Mas Aja ya Seharusnya klub Yang keuangan Yang gak sehat Dilarang ikut kompetisi lah Ini kok bisa lolos Auditnya gimana ini Apa gak pernah Ada laporan Keuangan kepederasi Tuju gak Mas Aji? Ya kemarin juga Akhirnya Ngobrol-ngobrol lah Dengan Liga Dengan Beberapa klub Dengan Baikun PSSI Harusnya memang Lagi Setahu saya Lagi dibuat ini lah Start di tahun ini Untuk adanya Verifikasi yang Finansial aspek itu Diterapkan Di Liga 1 Liga 2 Verifikasi faktual Jangan Selama ini kan Verifikasi formal Formalitas kan Formalitas Formal memang wajib Teman-teman Tapi memang Akhirnya seperti Mungkin memberikan Ada Adalah usulan Untuk memberi Ketika mau mulai Liga Liga 1 Entah namanya Bank garansi Atau apapun itu Menyetor lah Untuk sebagai jaminan Saya setuju Minimal Liga 1 Menyetor bank garansi 2 miliar Duitnya gak dipakai Tapi sebagai jaminan Aja Ya kan jaminan Aja kan 2 miliar Kalau diminta ini Juga gak ini Padahal sebenarnya kan Ya kalau bicara Entiti komersial PT Liga Indonesia Baru Pemilik sahamnya Klub-klub semua Kan gitu Ya kan Kalau dia store lagi 2 miliar Kan setidaknya Ada uang dia juga Di perusahaan itu juga Ini kan sebagai garansi Bahwa klub Ya soal jumlah sih Kita debatable lah Tapi kalau menurut saya 2 miliar juga pasti Masih ada yang Angkat tangan Karena daripada 2 miliar gue taruh di bank Mendingan gue pakai Buat operasional Telepon gitu kan Nah ini ada lagi Komentarnya Mas Haji Mana Nah ini Bayar dong gajinya Sesuai kontrak Mikir dong Mereka juga punya keluarga Atau bahkan Anak istri yang butuh makan Malah main lapor-lapor kok Dimana-mana Sama ya Di Indonesia tuh Yang salah Pasti lebih galak Iya itu Terus saya bilang Ada yang memang gajinya Ngepas Bahkan ada yang dibawa UMR Ini kan udah masalah Rumah tangga juga Jadi Pasti pikiran ngajar nih Dibaksa main pun Juga gak akan maksimal Kemarin ada indikasi gini Ketika kalah dari Persipura Jangan-jangan pemainnya main nih Gitu kan Nah itu kan Hal-hal yang dicari-cari sebenarnya Gitu kan Karena bermain Atau kemudian ada bilang Digaji mahal Tapi main gak maksimal Gitu kan Nah itu Itu kan mendeskreditkan pemain juga Dianggap ini Ini api Ada apa Ada tanggapan gak Pernyata-pernyataan kayak gitu Yang kemudian dibuat di Apa Di Pengumuman di Instagramnya Kaltengkutra Saya cuma ngambil ngutip Jadi waktu 2019 Kita bikin seminar NDRC Viva menjadi Speakersnya disana Pesertanya Pemain gak ada APPI Sampai semua Klub lagi Kita bikin namanya SPC Standard Playlist Contract Kontrak standar Pemain seperti apa Di share sama Viva Nanti menggunakan ini ya Untuk kedepannya Ditolak sama klub Kenapa namanya Standard Playlist Contract Bukan Standard Klub Kontrak Artinya gitu Kalau saya sesuai dengan Apa yang klub mau dong Terus pertanyaan satu Seperti apa contohnya Gitu kan kata Viva nya Seperti performa dan lain-lain Apa Are you players Ini orang Viva yang ngomong Are you players Tahu dari mana Itu pemain tidak perform Namanya permainan Pasti akan ada kalah Dan ada menang Ada maksimal Dan tidak ada minimal Sedangkan Buat indikator Memang masuk akal Bukan sekedar Hanya menjudge Oh dia gak perform Dia gak main Berarti ini harus Terus 3 menit Itu yang ngomong Viva Dan tidak ada yang tahu Sebenarnya Bahwa Akhirnya klub Sudahlah gunakan itu Karena Ya dilihat dari situnya Kadang Ya Pemain Merasa seperti itu Kan disampaikan juga Cukup sakit hati Dibilang gak perform Ya kalau memang Merasa ada A B C Kalau memang betul Seperti itu Kita gak akan Bela Itu pasti Apalagi indikator Tadi bermain Match fixing Itu Kita sudah Kita gak akan ikutan Bahkan Bahkan Men-support Untuk proses Kalau memang betul Jangan jadi Sebagai tuduhan Kemarin ada tuduhan Seperti itu Dan dianggap Ada beberapa Main yang terlibat Match fixing Saya disampaikan itu Saya bilang Yaudah laporin ke saya Sekalian Gitu kan Iya kan Saya bilang laporin Tapi gak kemudian Tolonglah diselidiki Ya gitu kan Itu kan kadang-kadang Ada yang seperti itu Jadi Sebenarnya Kalau menurut saya Akhirnya playing victim Gitu kan Mencari-cari alasan saja Mas Aji berikutnya Kalau gak ada uang Gak usah punya tim Ubahin aja timnya Malu-maluin warga Kalteng aja Ada lagi? Ada lagi? Yang nyerang pemain gak ada? Yang nyerang pemain gak ada Kalteng mah gak heran Waktu di Liga 1 Juga gak bayar gaji Jamannya IGD Sukadana Emang harus tegas Kasih sanksinya Kok emang federasinya berani Oh iya Saya ingat kasus IGD Sukadana Udah selesai mas Aji? Sudah Kalteng emang Yang belum selesai Cuman yang tahun kemarin Karena kanjuruhan aja Oh iya Yang itu yang Putusan NDRC 297 juta Itu udah Belum Belum selesai juga Belum Cuman LIB sudah melakukkan Uangnya tinggal Menunggu aja nih Insya Allah harusnya sepatnya ya Artinya kan Sebenarnya Harusnya ya Harusnya Ketika masih punya hutang Di awal musim Harus diselesaikan dulu Apakah itu Kemudian hutangnya lagi Lagi dilimpahkan juga Ke LIB Dengan uang subsidi Dengan kasus yang 297 juta itu Keputusan NDRC Amang LDIB di hold Di hold Artinya memang belum dibayarkan Atau Udah dibayarkan semua Jadi LIB pusing Untuk angka itu Memang masih Ditahani LIB Dan Statement Pak Ferry tegas Memang ini Apalagi sudah Putusan tidak akan Diberikan ke klub Pasti akan Diberikan ke pemain Mungkin yang dicari Bagaimana caranya nih Tapi harusnya Satu bulannya Sudah selesai lah Mas Laji Terakhir Apa sih harapan-harapan Dari asosiasi pemain Profesional Indonesia Terkait dengan Apa namanya Berbagai kasus Tunggakan gaji pemain Mungkin ada Pemikiran-pemikiran Yang bisa jadi Nanti akan direspon Oleh PSSI Maupun klub Untuk menjadi aturan Yang baru Agar sepak bola kita Kedepan lebih baik Oke terutama yang Sekarang Pak Iri Tohir ya Karena sudah ada Apa namanya Sarasehan Klub Sarasehan Supporter Justru yang belum Sarasehan pemain Gak keberatan juga Misalnya digabung Sama pelatih lah Pasti yang paling dekat Dengan pemain kan pelatih Karena Kasus pelatih juga banyak Kita pada minta Tolong ke kita Cuman kan yang kita Oper ke Coach Ayan Karena di ARC kan Untuk diajak Duduk bareng Bahkan sebelum ada kasus Jadi Dengan berbekal 2008 Tadi sudah Berarti 16 tahun Permasalahan kan Sebenarnya disitu-situ aja Tinggal di bagaimana Dicari bagaimana Cara untuk menanggulannya Dan mencari solusi Jadi Sebelum Kalau ada kasus Sekarang kita Selamat menanggulannya Yang di depan polisi Hadapin Komodis Hadapin Gaji Hadapin Seperti itu aja Pemain Jadi Yang ke depan Ada suatu Aspirasi Yang didengarkan Kita cari bagaimana Konsep dan program-program Yang memang Bisa menjadi Perlindungan Tidak hanya bagi Pemain Tapi juga bagi Kepatian lain-lain Untuk jadi suatu SOP Aturan yang memang Dibuat Untuk membuat Seperti Profesional Jadi lebih kepada Sebelum ada Kejadian Kita bikin dulu Atau kita sepakati Atau kalau membuat Kebijakan Diskusi dulu Jadi Seperti apapun itu Mau pakai pemain asing Tambahan Ada gak Uptest finishnya Kita denger dulu dong Dari pemain seperti apa Kira-kira Ini kan hal yang dulu Sebelum mulainya Liga sudah saya perkirakan Tambah pemain asing Pasti akan ada masalah nih Kedepan masalah gaji Kenapa? Karena jadi lebih besar Jadi banyak pengangguran Bagaimana Klub Liga 2 Tidak cukup proper Beberapa Pastilah Kalau yang top-top Mungkin oke lah Untuk menghargai pemain asing Jadi masalah Ada yang ditangkap Memang imigrasi Ini kan yang menjadi Sudah kita duga nih Tapi tolong denger Nah ini yang belum pernah dilakukan Sampai sejauh tadi Makanya sejauh Mereka ngobrol Untuk pra Polisi Atau pra regulasi Ini yang belum pernah ada Dan itu yang sebenarnya Kita butuhkan Artinya diskusi itu Salah satu cara terbaik Untuk mencari solusi Dan diskusinya Baiknya di depan Sebelum segala sesuatunya Dimulai Sehingga kemudian Menjadi kesepakatan Kesemakatan Yang bisa dijalankan Bersama-sama Selain diskusi Yang paling penting Juga eksekusi Karena kita kadang-kadang Diskusi panjang lebar Tapi eksekusinya juga gak ada Akhirnya kita tidak menemukan Titik temu Yang bisa kita jalankan Bersama-sama Saya yakin Saya yakin-yakinnya Sepak bola kita ke depan Akan lebih maju Saratnya tentunya Segala regulasi Dibusawarakan bersama-sama Sebelum dilaksanakan Dan eksekusinya Bisa dijalankan Dengan benar Karena Saya yakin-yakin-yakinnya Bahwa kompetisi yang sehat Kedepan Dengan keuangan klub yang sehat Pasti akan melahirkan Sepak bola Atau tim nasional kita yang kuat Mas Taji terima kasih Atas pencerahannya Yang sangat luar biasa hari ini Dan Buat Kawan-kawan semua Ini ada bagian dari Edukasi dan literasi Bahwa Sepak bola kita Membutuhkan Langkah-langkah konkret Untuk perbaikan Dan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia Adalah rumah besar Buat sepak bola Indonesia Karena itu Buat kawan-kawan Para pemain Yang belum Menjadi anggota API Disini saya sarankan Untuk menjadi anggota Karena menjadi anggota API Adalah bagian dari bentuk Kebersamaan pemain Untuk memajukan Sepak bola Indonesia Terima kasih Salam Sepak bola Terima kasih Mantap banget